Kementerian Hukum dan HAM membuka pendaftaran parpol baru mulai hari ini, 24 Mei 2016. Ya, pendaftaran dibuka untuk partai-partai politik yang akan mengikuti pemilu 2019. Pendaftaran partai politik hari ini termasuk ke dalam tahapan pemilu 2019. Khusus bagi setiap partai politik baru yang mendaftar, selanjutnya partai akan berstatus baran hukum jika lolos dua tahap verifikasi, yakni administrasi serta verifikasi faktual. Di hari pertama ada enam partai politik baru yang mendaftar. Yaitu partai solidaritas Indonesia, partai rakyat, partai idaman, partai beringin karya, partai pribumi, serta partai Indonesia kerja. Dua tahap verifikasi ditargetkan selesai pada Oktober 2016. Karena ini kan dia akte notarisnya, dan dia kan menyerahkan dokumen-dokumen data-data yang harus verifikasikan, kantor, apa-apa lagi banyak ya, kantornya, pengurusnya di daerah DPD, DPC, kantor kecamatan. Nanti ini akan kita verifikasi. Sekarang daftarkan dulu ke pengurusannya. Nanti ini kita akan bentuk tim memperifikasi ke daerah-daerah. Benar enggak ada orangnya di situ pengurusnya? Benar enggak ada kantornya? Benar enggak? Jadi ada verifikasi.